Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sob selamat datang kembali di YouTube siril channel di video kali ini saya mau berbagi tutorial cara kirim file berukuran besar di WhatsApp lebih dari 100 MB jadi dengan mengikuti tutorial ini kita bisa mengirim file apa saja yang kita mau sob ya untuk ukuran filenya juga tidak terbatasi mau 1 GB 2 GB 3 GB bahkan sampai lebih 10 GB enggak masalah sob ya asalkan kuota internet kalian cukup so tanpa berlema-lema mari kita lanjut ke tutorialnya yang pertama pastikan di api kalian sudah punya satu aplikasi penyimpanan online yaitu aplikasi Google Drive biasanya untuk HP Android aplikasi Google Drive sudah terinstall sebagai aplikasi bawaan buat yang belum ada kalian bisa mengunduhnya di Google Playstore jika sudah ada silakan klik buka aplikasi Google Drive kalian selanjutnya klik pada tombol plus lalu pilih upload lalu klik pada file yang mau dikirimkan tadi biasanya untuk yang baru buka aplikasi Google Drive maka akan ada notifikasi yang begini silakan klik saja izinkan selanjutnya tinggal kita tunggu proses uploadnya selesai proses upload akan memakan waktu tergantung pada koneksi internet yang kalian gunakan dan juga tergantung seberapa besar ukuran file-nya sobea jika sudah selesai maka akan ada tanda sukses di bagian notifikasi untuk mengirimkan file ke teman WhatsApp kita silakan klik saja bagikan jika mendapatkan notifikasi yang begini klik saja izinkan supaya aplikasi bisa membaca kontak teman WhatsApp kita jadi kalau bicara masalah aman tentu saja aman ini sobea karena aplikasi Google Drive ini bagian dari aplikasi Google juga selanjutnya klik pada tidak dibagikan lalu klik dibatasi lalu klik lagi dibatasi lalu klik pada siapa saja yang memiliki link selanjutnya tinggal klik salin link di pojok kanan atas lalu kita buka kembali aplikasi WhatsApp selanjutnya pilih kontak WhatsApp teman kita lalu tempelkan link yang kita salin tadi jika sudah lalu kirimkan maka otomatis penerima akan melihat link yang kita kirim penerima bisa melakukan unduhan dengan aplikasi Google Drive-nya atau melalui browser juga bisa sobea semoga bermanfaat sampai jumpa lagi di lain hari sekian dari saya sampai jumpa lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati